Hi, selamat datang di channel aku Maria kali ini super excited ya karena ini adalah salah satu video yang udah kalian request beberapa waktu yang lalu dan pastinya aku langsung beli dong untuk lip produknya yaitu produk baru dari Fanboy yang glossy tintnya kayak gini ya dari segi packagingnya dan disini sebenernya mereka ada beberapa shade varian warna tapi memang disini aku pilih 3 varian shade yang menurut aku kayak masih keliatan natural ada sedikit yang deep tapi kayak masih fresh gitu yang sepertinya bisa aku rekomendasikan juga nih buat kalian karena memang untuk warna yang lainnya tuh kayak kurang srek gitu so walaupun nggak lengkap tapi pastinya seperti biasa ya aku bakal kupas tuntas mulai dari packagingnya teksturnya seperti apa dan hasilnya kayak gimana sih waktu dipakai di bibir aku sampai ke tes ketahanan buat kalian yang udah nungguin video ini pastikan yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah maybe yang kalian kira dan aku akan sama bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya yang pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi packagingnya tadi aku udah sempet sedikit kasih tunjuk ya ini sih menurut aku cukup warna-warni untuk packagingnya perpaduan 2 warna ya disini menyesuaikan untuk masing-masing shadenya dan pastinya di bagian depan ada nama produknya fun blue glossy tint dengan kandungannya itu disini tertera ada UV filter jadi bisa melindungi dari paparan sinar UV wow udah gitu ada sunflower dan chamomile oil udah lah kalau ada kandungan-kandungan skincarenya kayak gini kemungkinan kalian gak perlu mempertanyakan tentang kelembabanya ya nanti kita langsung akan lihat aja waktu dipakai di bibir aku dan untuk yang di sisi lainnya aku akan kasih tunjuk tunjuk ini ada klaim produk nanti aku akan langsung bahas waktu dipakai di bibir dan juga cara penggunaannya dan seperti biasa aku juga akan kasih tunjuk detail dari ingredientsnya walaupun lumayan agak kecil tuh aku bakal zoom ya buat kalian yang penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja dan karena fun blue ini setahu aku brand lokal ya dia ini sudah ada nomor BPOM dan juga halal so aman ya buat kita pakai untuk expandednya sendiri ini sampai di tahun 2027 tapi biasanya untuk lip produk kayak gini memang setelah dibuka tuh ada masa berlakunya gitu tapi disini tidak tertera biasanya sih kalau udah dipakai atau dibuka itu bertahannya 1-2 tahunan pastinya untuk di bagian ujungnya sini terdapat nama-nama shadenya sekarang aku akan bahas packaging dalamnya ya jadi kalau misalnya aku kasih tunjuk nih dari segi packaging kira-kira kalian bisa langsung tebak gak ini mirip packagingnya apa atau dari brand apa karena waktu aku lihat pertama kali aku langsung bisa nebak nih ya sini tuh mirip lip produknya dari BRN Bliss kalau nggak salah yang bawahnya doff itu yang matte nya ya kayak gini juga jadi kayak bagian bawahnya tuh doff full color gini terus di bagian atasnya tutupnya bening glossy kayak gini warna-warni menyesuaikan dari shadenya juga yang tertera disini ada nama produknya vanbuglositin udah gitu kalau aku lihat ada detail expiry date-nya sampai di tahun 2027 kode dari shadenya rangka dari shadenya udah gitu netonya 3,5 gram kemarin aku beli harganya agak lupa sih nanti langsung akan aku tulis aja ya disini kalian pastiin baca atau untuk harga terupdate-nya bisa cek link di kolom deskripsi karena aku udah tulis juga ya kalau saya ingat aku sih nggak terlalu mahal ya nanti kita tinggal lihat aja nih untuk kualitasnya kayak gimana dan langsung aja tanpa berbahasa basi aku akan swatch satu persatu untuk ketiga warna yang aku beli ini ya mulai dari warna yang paling naturalnya dulu ini 01 yang namanya caramel cream kalau aku lihat dari packagingnya kan dia soft banget ya kayak soft peachy gitu pas aku swipe di tangan aku ternyata ini sendiri dia kayak lebih warna-warna orange yang keliatan fresh dan nggak se soft itu sih menurut aku dan sebelum aku aplikasikan di bibir disini aku akan kasih tunjuk dari segi aplikatornya ini tuh aplikatornya kayak lumayan tumpul ya di bagian ujungnya nggak terlalu lancip tapi lumayan pipih jadi nanti kita akan lihat aja waktu dipakai di bibirku kayak gimana ya ini aku akan pakai shade caramel cream di bibir aku satu kali swipe wow ini bener-bener kayak langsung lembab ya teksturnya kalau aku rasakan kayak tekstur creamy gel gitu yang lumayan ringan dan coveragenya sendiri sepertinya cukup oke ya ini warna orangenya itu kayak ada sedikit percampuran brownies red tapi di awal gini sih masih keliatan muncul orange aja dan pigmentasinya untuk ukuran lip tint lumayan banget dia bisa meng-cover seluruh permukaan bibir aku termasuk pinggiran bibir aku yang gelap tapi aku rada-rada salpok nih sama wanginya dia tuh wanginya kayak wangi-wangi apa sih ini wangi-wangi jelly kalau nggak salah ya kayak gini dan lumayan strong jadi di awal pakai mungkin buat kalian yang nggak suka bebauan bisa ditahan-tahanin dulu ya karena setelah udah ngeset di bibir aku kayak gini sih udah aman jadi seperti ini untuk shade 01 caramel cream dipakai di bibir aku kelihatan langsung makeupnya tuh fresh ya karena memang ini warna-warna orange yang nggak pucut sama sekali walaupun tadi aku pikir bakal peachy ya ternyata lebih ke orange warna-warna kayak gini sih biasanya banyak disukai dan bakal jadi best seller karena aku rasa juga cocok ya di tipe semua warna kulit oke dengan tekstur yang lembab gini di bibir aku waktu aku katupkan ini tuh berasanya lembut dan ringan gitu ya dan aku akan bahas dari klaim produknya ya disini dia menyebutkan Vanbo Glossy Tint dengan formula water base menghasilkan tekstur yang lembut, ringan dan tidak lengket jadi kalau aku sih bilangnya bukan water ya ini kayak nggak seringan water masih agak creamy gel gitu tapi rasanya memang bener ringan udah gitu lembut juga dan tidak lengket ini memang sih waktu aku katupkan biasa aja gitu malah kayak lembut ada semacam base oilnya karena kan tadi memang ada kandungannya sunflower dan camomile oil ya itulah kenapa bibir jadi kelihatan lembab-lembab aja tapi memang kalau kondisi lembab kayak gini coba nih aku akan cium di tangan aku kalian bisa lihat disitu ya untuk Glossy Tint nya transfer ini hal yang wajar untuk lip tint yang finishnya lembab tapi ini untuk yang sudah aku pakai beberapa menit coba aku akan tap juga di tangan oke ini yang udah aku pakai lumayan lama sih dia cuma transfer glossy-glossy nya kayaknya warnanya nggak terlalu transfer ya jadi mungkin kalau kita mau makan ini itu perlu tunggu dulu sampai bener-bener ngeset sekitar beberapa menit udah minim transfer sih untuk hasilnya sekarang aku akan coba hapus lip tint nya menggunakan micellar water ya ini beberapa kali swipe wow ternyata cukup kenceng ya stain nya tadi memang warnanya orange tapi lama-lama muncul kemerahan kayak gini jadi stain nya di bibir aku tuh agak warna-warna orange kemerahan sih menurut aku nggak sabar banget nanti aku pengen tes ketahanan nya kayak gimana dipakai makan ini itu terus sekarang masuk ke shade kedua namanya adalah peach me kalau dilihat dari warnanya waktu aku aplikasikan di tangan aku ya dia itu kayak warna-warna nude pink gitu dan kelihatan disitu kayak nggak ada peachy nya ya langsung aja akan aku aplikasikan di bibir ini sih dari segi aplikatornya menurut aku agak sedikit letoy semoga aja nggak rawan patah ya jadi kita hati-hati aja dan cukup bisa sih untuk membingkai bibir walaupun untuk di pinggiran bibirnya harus lebih hati-hati biar nggak beleberan untuk warnanya sendiri setelah dipakai di bibir ternyata nggak senut itu ya menurut aku ini kayak warna pinkis ada sedikit ungu tapi masih dominan keping gitu jadi kayak pinkis-pinkis MLBB nggak terlalu pucat nggak sih? so bisa dibilang ini juga bukan warna yang soft aku nggak tahu apakah ini terkontaminasi warna yang tadi padahal kan yang tadi udah aku hapus terus sepertinya sih untuk real warnanya waktu dipakai di bibir memang seperti ini hasilnya kayak gini di sheet 02 Peach Me walaupun ini bukan warna peach tapi ini salah satu pilihan warna kalau kalian pengen kelihatan warna-warna pinkisnya tuh yang kayak ala-ala bibir sehat lembab gitu ya karena memang ini glossy kan finishnya walaupun sih menurut aku lama-lama dia agak lebih nge-set jadi kayak satin finish gitu dan sekarang masuk ke warna terakhir ini yang paling gelap dari semua warna yang aku beli ya namanya adalah 03 Sweet Plum kalau dilihat dari namanya kan Plum ya warna-warna pinkis agak keunguan yang cukup gelap ternyata bener nih waktu dipakai di bibir aku ini tuh kayak warna-warna pinkis magenta sih bisa dibilang dan pigmentasinya lebih oke pastinya dibandingkan dua sebelumnya karena ini warnanya kayak lebih gelap gitu walaupun sebenernya sih untuk pinggiran bibir aku yang gelap kalau kalian perhatiin masih ada summer-summer cuma untuk ukuran lip tint sih ini coveragenya udah oke dan seperti ini hasilnya Sweet Plum dipakai di bibir aku ya memang kelihatan lumayan bold jadi kalau aku sih dipakai sendiri kayak gini kurang pede untuk sehari-hari ya tapi mungkin buat kalian pecinta warna-warna pinkis magenta atau fuchsia akan suka dengan warna yang kayak gini jadi semuanya tergantung selera aja ya karena memang aku ini pecinta warna-warna natural buat aku ini udah lumayan gelap dan kalau kalian tanya ini yang aku pakai adalah shade yang 03 ini kalau aku perhatikan sih emang ngebuat makeup kelihatan jadi beda gitu ya dipakai no makeup aku rasa juga oke oke itu tadi untuk swatches ketiga warna dari funboy yang glossy tintnya kira-kira dari ketiga warna ini ada yang cukup menarik hati nggak? coba komen-komen di bawah mana nih warna favorit kalian? kalau buat aku sendiri sebenarnya awalnya tuh aku kalau lihat dari packagingnya tuh bakal suka yang 01 ya tapi ternyata setelah lihat hasilnya di bibir aku aku lebih suka yang 02 Peach Me karena memang dia tuh hasilnya di bibir jadi kayak pinggis-pinggis MLBB yang nggak terlalu pucat jadi masih bisa cocok juga dipakai di semua tipe warna kulit yang pasti sih menurut aku dari segi teksturnya dia memang melembabkan ringan di bibir dan cukup pigmented bisa meng-cover pinggiran bibir aku yang gelap untuk ukuran liptin udah oke ya udah gitu finishnya juga tidak membuat bibir kering so aku rasa untuk tipe bibir kalian yang kering masih bisa pakai di tipe bibir yang mungkin gelap atau pinggirannya gelap saran aku sih pakainya agak sedikit berlayer ya biar coveragenya lebih oke tapi tadi waktu aku lihat sih sepertinya dia agak oksidasi nggak sih? lama-lama yang warna orange itu agak keluar kemerahannya cuman ya kita akan lihat dulu nih seharian akan aku pakai kayak gimana hasilnya di bibir aku karena memang baru aku pakai di hari ini nanti update-nya seperti biasa bakal aku taruh di akhir video so jangan skip videonya, tonton sampai habis ya dan operasi untuk fanbo glossitin dipakai di bibir aku rasanya nyaman dan lembab jadi sejauh ini sih aku suka ya untuk harga yang masih cukup terjangkau mungkin kalian bisa cobain tapi tetap nanti kita akan lihat untuk tes ke tanahnya kayak gimana karena memang aku tim yang nggak suka touch up ya semoga aja dengan harga segini nanti staynya cukup kencang di bibir dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau kalian udah nyobain juga nih fanbo glossitin kayak gimana hasilnya di kalian coba sharing dengan komen-komen di bawah terima kasih buat gini udah selalu nonton videoku sampai akhir kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi, bye! dan seperti ini hasilnya setelah aku selesai makan tadi memang yang paling berminyak itu di bagian gorengannya aja ya memang aku nggak makan cantik aku langsung akan kasih tunjuk aja hasilnya kayak gimana di bibir aku bisa dibilang sih ini di bagian tengah bibir aku udah hilang ya tapi hilangnya itu bukan yang kayak kelihatan bolong banget langsung hilang semuanya disitu memudarnya cukup cantik menurut aku jadi di tengahnya tuh udah luntur tapi di pinggirnya masih bersisa lumayan walaupun sih agak aneh juga ya kalau nggak di touch up jadi aku akan sekalian coba aplikasikan lagi nih di bibir aku dan karena memang dia teksturnya creamy gel yang agak watery gitu itu dipakai sih tinggal di swipe aja dan dikatupkan dia kayak udah langsung merata aja di bibir so nanti aku akan update lagi setelah agak sorean ya seperti apa oke ini aku habis ngemil fitbar sama es krim itu pun aku makan bareng suami dan sebenernya udah dua kali makan sih untuk es krimnya dan ternyata hasilnya di bibir aku dia lumayan luntur ya padahal olahnya ini aku mau pakai pergi lagi sebenernya ya cuman kalau aku lihat walaupun dia luntur di tengah ini di bagian bibir aku kalau aku pegang nggak kering sama sekali sih jadi menurut aku terbukti juga untuk fanboy yang glossy tin ini kelembabannya tidak usah diragukan lagi ya cuman memang untuk makan makanan yang berminyak dia bukan yang tahan lama banget tetep hilang gitu di bagian tengahnya walaupun di pinggirnya masih ada ya tapi jangan lupa lihat